Masalah sampah di kota Makassar perlu menjadi perhatian serius, apalagi permasalahan sampah di kota Dayeng saat ini sudah dianggap darurat. Berikut perbincangan reporter kami, Erlangga Rohadi, bersama Ketua LSM Forum Komunitas Hijau Makassar, Ahmad Yusran, terkait hal tersebut. Secara tempat pembuangan akhir, TPA Antang, belakangan ini viral, setelah menelan korban jiwa. Seorang pemulung beberapa hari terakhir meninggal dunia karena tertimpa sampah yang ada di TPA Antang. Lantas ini menjadi momentum bersama-sama untuk kita merefleksi lagi apa yang seharusnya kita lakukan bersama-sama, pemerintah, masyarakat, LSM, dan lain sebagainya untuk mencarikan solusi terbaik apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat dan juga dalam jangka waktu panjang agar masalah sampah di kota Makassar ini bisa terselesaikan. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Ketua LSM Forum Komunitas Hijau Makassar, Ahmad Yusran. Bang Ahmad. Selamat pagi. Baik. Bang Ahmad, ini viral. Ya. Kembali lagi karena memang sebelumnya kalau ada momentum yang seperti ini viral lagi, viral lagi. Dan itu yang akan terus terulang. Bang Ahmad, lantas sebenarnya apa masalah terbesar persampahan kita di kota Makassar khususnya di TPA Antang ini? Pertama-tama saya ucapkan dulu turut berduka cita kepada keluarga korban pemulung yang baru-baru aja ditimpa musibah yaitu sebenarnya longsor, yaitu bergeraknya tumpukan sampah yang ada di areal TPA. Apa yang menjadi konsentrasi, menyangkut sampah, beragam program pemerintah, INGI, OLS, maupun komunitas-komunitas, sampai detik ini belum memutus mata rantai. Karena pemaknaan, apa tentang sampah? Saya memulainya dari kata sebutan dulu. Jadi penyebutan kami itu lebih identik kepada limbah. Kami menyebutnya limbah, limbah domestik. Kami enggak menyebutnya, karena secara narasi sampah ini adalah sesuatu yang memang sudah. Lalu begitu banyak program lembaga hingga perguruan tinggi, program pengelolaan sampah-sampah dikelolaan. Tapi kita diabai, lalai dengan apa yang namanya proses. Proses itu dari puluh ke hilir, dari diri sendiri, lingkungan kecil hingga hari ini kita berbicara data. Data di TPA itu sudah tidak bisa lagi dan divalidkan lagi. Karena memang kita tidak pernah serta-merta pelibatan semua pihak, masuk masyarakat dan kelompok untuk melihat secara real. Data yang dimaksud Bang Yusra itu data apanya? Data jumlah sampahnya? Dari data timbulan sampah, timbulan sampah yang dikonsumsi oleh diri sendiri dari rumah, tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, kecamatan, hingga di pembuangan. Karena di pembuangan itu adalah satu unit, satu unit pelaksana teknis dinas. Di sana sudah terbatas SDM, sarana-prasarana, musibah kebakaran sudah berapa kali, itu tadi karena ada proses. Bagaimana proses gas metan ini di tengah suhu udara yang meningkat itu bisa memantik. Jadi apa yang terjadi hari ini tentang potret persampahan, adanya program Bang Sampah yang lain itu bagus, ikut salah satu. Tapi belum memutus mata rantai. Kenapa? Karena memang kita belum melakukan itu tadi, pengayaan tentang bukan hanya kebersihan sebagian dari iman. Tapi bagaimana memang bersih itu dari tindakan. Kita kaya akan hasanah budaya, nilai-nilai karifan lokal di Sulawesi Selatan ini. Budaya siri, sipakat tau, sipakat ingat, sipakat lo, kita tidak siri lagi atau malu lagi. Hal-hal kecil adalah puntung rokok. Begitu banyak puntung rokok di jalan. Masyarakat publik juga tidak mengerti apa sih filter rokok itu. Padahal filter rokok itu adalah salah satu mikroplastik. Mikroplastik yang bahan bakunya adalah dari fosil. Nah, begitu banyak. Belum lagi plastik, stereo foam box, belum apa. Tapi fakta realitas hari ini di TPA, program pengalaman itu begitu bagus dari begini. Tapi faktanya, dari bahan bekas, masker, jarum suntik, itu ada. Kami temukan itu di depan mata kami. Sapi yang mencari makan. Itu jumlahnya kemarin, kami turun ke lapangan itu, ada kurang lebih 2 ribu ekor sapi yang berkeliaran mencari makan. Lalu ada 200 lebih manusia yang masih melakukan pemilahan yang disebut oleh masyarakat adalah pemulung. Mereka juga manusia. Bukan binatang, tapi menyangkut tata kelola. Atau kita bahwasannya dinasingkuan hidup ini lalai. Tidak bijak juga. Karena kalau dari aspek regulasi, menyangkut hukum, spesialis, selek spesialis, ini sudah bisa kita kelas aksion pemerintah. Bisa. Kami masyarakat dan mewakili oleh sekelompok, tidak hanya mahasiswa, praktisi, aktivis. Ya karena ini tadi, adanya proses pembiaran. Pembiaran mulai dari diri sendiri, apalagi menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Itu bukan data ini, tiap tahun. Kita banyak menyumbang. Khususnya limbah organik ini, sisa makanan atau apa. Dari kaki lima, rumah, hotel. Apalagi sejak pandemi COVID-19 melanda, limbah rumah tangga meningkat luar biasa. Dan tentunya akan terus terjadi saat ini. Saya mau tadi ke yang Bang Yusran. Artinya kita ulik satu-satu. Tadi permasalahannya adalah dari hulu ke hilirnya. Semua bermasalah. Artinya dari hulunya, tingkat kesadaran masyarakat kita masih kurang. Seperti itu yang Anda mau sampaikan. Jadi menyangkut kesadaran ini adalah sebenarnya sebuah, bukan alam bawah sadar ya, tapi memang dibutuhkan kesadaran yang lebih tinggi. Itu apa? Menyangkut pengetahuan. Pengetahuan. Pengetahuan lagi-lagi saya sebutnya pengetahuan. Pengetahuan itu bisa ditemukan melalui ilmu-ilmu yang sifatnya workshop. Edukasi tidak hanya sosialisasi di ruang-ruang sempit, tapi memang langsung ke lapangan. Lalu menghadirkan praktek, tidak hanya dalam kegiatan di hotel, lalu apa. Jadi, apa yang memutus mata rantai hari ini kita dalam berkegiatan? Kami, satu contoh aja. Festival Writer International, di Benteng Rotterdam itu 2019 sebelum masuknya pandemi yang hingga tahun ketiga ini akan bertemu lagi di bulan Suci Ramadhan. Itu kami berkegiatan selama empat hari, ada ribuan manusia, ratusan kilogram limbah organik, plastik, itu kami olah dan tidak berujung ke TPA. Kenapa? Kami tahu metode dan cara. Kami tidak pernah akan gegabah yang wow, yang instan, yang sifatnya hanya mengambil eksistensi, tapi kami memang berkelanjutan. Kami punya pola, metode dan cara yang sustainable. Sementara hari ini tidak cukup 3R, recycle, reduce, dan lain-lain. Saya lagi-lagi kembali menitikberatkan kepada persoalan pengetahuan tadi. Pengetahuan pendidikan lingkungan hidup hari ini adalah sebuah bukan kurikulum, tapi memang belum termuat di dalam kurikulum. Dari tahun ke tahun perganti sidik. Akhirnya apa? Kami dengan visi-misi pendidikan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, advokasi dan konservasi, sampai detik ini pun kami masih mengkonservasi sumber daya manusia. Dan itu kami mulai dari rumah. anak, ibu, beserta tetangga. Tapi potret di kelurahan dan sebagainya, itu kita bisa lihat masing-masing. Bagaimana di kota Makassar. Akhirnya apa? Semua akumulasinya ke TPH. Pemerintah sudah berbuat. Adanya mobil, saran-paran tangkas, harum, pemilahan. Tapi faktanya, gendang dua, menggunakan traspin. Tapi faktanya juga, kita berbicara fakta. Realitas hari ini. Bagaimana dengan tempat penyimpanan sementara menyangkut bahan berbahaya beracun. Itu terakumulasi semua di TPH. Bisa dibayangkan ada 2.000 ekor sapi yang berkeliaran mencari makan. Ada 200 orang lebih masih melakukan pemilahan di area bukit, sampah, tamang apa. Pemilahan yang sebenarnya, yang patut atau yang seharusnya melakukan pemilahan itu siapa? Pertama-tama dimulai dari diri sendiri. Di rumah, dimulainya dari rumah. Kenapa? Wajib menyiapkan tempat penyimpanan sementara. TPS itu bukan tempat pembuangan sampah. Kita menyebut saja itu di publik. Di publik. Ini umumnya di luar pagar atau di mana tempat pembuangan sampah. Itu tempat penyimpanan sementara. Plastik, botol, kabel. Karena itu beracun. Itu bukan nggak bisa diolah. Bisa diolah. Karena di situ ada limbah yang kami sebut limbah organik. Mohon maaf saya tidak menyebut sebuah sampah. Karena penerjemahan tentang sampah itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diolah. Tapi kita fokus kepada tata kelola. Tata kelola nggak mengerti proses. Praktik dan edukasi itu tidak akan pernah mencapai yang namanya tujuan. Nah ini adalah PR tanggung jawab kita semua. Tidak hanya pemerintah. Baik saya sendiri maupun berlembaga. Di dunia lembaga perguruan tinggi. Alhamdulillah sampai detik ini masih terdaftar dan sebagai Dewan Pembina Mahasiswa Pencinta Lingkungan Hidup Selaras WNM. Dan lagi-lagi kami masih mengkonservasi sumber daya manusia. Tidak hanya lingkungan atau alam di mana semesta. Kami terbuka kapan dan di mana. Kami tidak pernah melakukan sebuah upaya-upaya yang sifatnya instan dan beskati. Baik. Soal upaya yang dilakukan pemerintah. Nanti akan rencananya dibangun PLTSA yang ada di sana. Terus pembebasan lahan juga. Sementara dibicarakan juga. Ini upaya-upaya yang tentunya akan membuahkan hasil ke depannya? Kalau dari amatan Pak Yusren? Saya mau meluruskan agar kita tidak berasumsi atau beropiniria di tengah pabrik. Saya menyangkut rencana pertama mulai dari pembangunan TPA bintang 5. Kami bangga memiliki wali kota yang visioner. Tapi berbicara fakta dan realitas. Dari 26,8 hektare yang TPA yang ada ini. Itu faktanya seperti apa? Yang menjadi penghalang dan penghambat pembangunan. Itu tadi mengenai pertama satu. Pembebasan alas hak. Otomatis akan menambah. Dengan adanya informasi penambahan. Ini praktek satu. Yaitu mafia tanah. Itu mau tidak mau itu pasti ada. Karena sudah mendengar dan mengetahui. Padahal area TPA ini memang sudah darurat. Memang membutuhkan solusi. Solusi yang terbaik dari Bang Yusren? Pertama, solusi yang terbaik itu merehab dulu. Bukan hanya fisik. Merehab dulu masyarakatnya secara mental dulu. Agar tidak sebagai perusak. Dengan membuang. Karena perilaku kita, konsumtif ini tadi. Mulai dari belanja, 3 tahun pandemi. Kemasan itu jatuh ke sana semua. Sisa makanan jatuh ke sana semua. Kenapa kita tidak mau bijak? Untuk bijak itu pertama bersahabat dulu dengan sampah. Bang Yusren, untuk ke arah sana. Untuk merehab SDM kita. Manusia-manusia yang ada di kota Makassar ini. Rasa-rasanya butuh waktu jangka panjang. Sementara sampah yang ada di Antang. Yang hampir 900 ton masuk setiap harinya. Ini setiap hari tidak bisa dielak lagi. Lantas apa yang terbaiknya? Jadi saya hanya menitik beratkan. Yaitu satu kata. Bukan kurangi. Stop bermimpi. Apalagi untuk penghargaan sekelas kayak macam Adipura. Adipura ini mulai dari sampai Adipura Kencana. Kondisi existing TPA kita. Saya secara pribadi, profesional, maupun secara integritas saya. Saya tidak masuk dalam akal sehat saya bahwa saya di Kota Makassar akan meraih Adipura Kencana. Karena konsentrasi Adipura Kencana itu menyangkut tatak kelola. Limba yang ada di dalam. Sementara tatak kelola kita? Ya kita lihat. Saya menyebutnya tadi sudah darurat sampah. Darurat sampah ini kenapa? Pemikiran kita tentang sampai itu adalah sesuatu yang memang terbuang dan pantas. Akhirnya apa? Sentuhan pemulung, apa pemilu itu kita menganggapnya manusia ini. Padahal sesama kita ini manusia. Memang yang pertama harus diri apa adalah mental. Mental kita. Bukan fisik. Karena mental ini tadi. Mental bobrok ini. Mulai dari oknum pejabat, oknum bla bla bla, masyarakat. Akhirnya begini. Bisa dibayangkan lahirnya Kampung Kajang di TPA. Karena dibangun 92 lalu terjadi. Ya. Karena memang obyek vital ini bukan hanya harus dijaga, dirawat. Ini obyek vital. Baik. Baik. Kami dapat poinnya tadi. Luar biasa sekali. Jadi memang betul-betul dari hulu ke hilir ini. Soal kesadaran, mentalitas, masyarakatnya. Agar menjadikan TPA itu bukan sebagai pembuangan akhir. Tapi masih ada jalan ke situ. Ada pengelolaan sampai yang bisa. Dimulai dari sendiri. Diri sendiri di lingkungan. Yaitu apa? Perlaku kita. Bagaimana minim. Jadi kata bijak itu mulai dari kata sabar. Kenali dulu apa yang akan dikonsumsi. Seperti apa kemasannya. Baik. Dan kami sebut ekolabel itu gak murah, mahal. Baik. Tapi hanya kelompok tertentu yang tahu, mengerti, dan paham. Baik. Kalau yang tradisional atau apa itu banyak. Dan ujung-ujungnya pasti kesempatan. Karena memang tidak disentuhi. Fokasi pendidikan tentang lingkungan. Itu dia yang digencarkan salah satunya oleh komunitas, forum komunitas Hijau Makassar. Terima kasih Bang Ahmad Yusran, ketua LSM, forum komunitas Hijau Makassar. Sudah berbincang bersama kami. Semoga ini jadi momentum kita untuk sama-sama betul-betul bergerak. Bisa berubah mulai dari diri kita masing-masing. Sembari didukung oleh hal-hal lainnya seperti pemerintah dengan berbagai program yang cemerlangnya, visionernya. Tapi intinya adalah memulai dari diri kita masing-masing. Saya Erlang Garokadi beserta tim, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.